Cuma tempat keras, semua tempat keras tidak punya izin. Salah seorang perdagang minuman keras yang berada di daerah Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang ini, mengamuk dan menghadang petugas yang hendak menyita minuman keras yang dijual di warungnya. Pria paruh bayak ini protes, karena razia yang digelar oleh petugas gabungan Satpo WP dan SK4 ini, terindikasi tebang pilih, dan cenderung membackingi sejumlah tempat hiburan malam dan warung minuman beralkohol yang rutin membayar setoran. Namun petugas tetap melakukan penyitaan, karena dianggap pemilik warung tidak memiliki izin berjualan minuman beralkohol. Selain mengamankan puluhan minuman keras, petugas juga mengamankan lima orang wanita malam dari sejumlah tempat hiburan malam yang ada di kawasan Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Razia ini digelar berdasarkan banyaknya laporan dari masyarakat yang telah hersah dengan keberadaan tempat hiburan malam dan penjual minuman keras yang semakin menjamur di kawasan tersebut. Kasat Pol PP Kota Padang Al-Amin menyatakan akan menindak tegas bagi petugas yang kedapatan membackingi setiap hiburan malam dan menerima setoran dari para pedagang minuman beralkohol. Saya jangan balik ke sini lagi, jam 2 nanti harus tutup. Sesuai dengan perdanaan ya? Itu tadi Pak, itu pemilik Damarus tadi itu kan ada menyebutkan nama Pak E, membacking danaan apa tanggapan cedemen Pak E. Kalau sendiriannya dia membuktikan, terbukti, kita beri sanksi nanti. Yang yang tegur kita kan fitnah. Dari Padang, Budi Sunandar, AIN News melaporkan.